Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Kanza disini di video kali ini kita akan membahas vario 125 tipe terendah atau tipe CBS ya tetapi sebelum lanjut ke video ini mohon dukungannya dengan cara mensubscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai Honda terbaru dari Astana sendiri untuk all new vario 125 ini terbagi menjadi dua tipe ya untuk tipe terendahnya ada pada tipe CBS dan tipe tertingginya ada pada di tipe CBS ISS ya dan di kali dan kali ini kita akan melihat untuk detail vario 125 tipe CBS dibanderol dengan harga 22 juta 25 ribu rupiah ondruk Jawa Tengah tepatnya lagi kita berada di ketanggungan brebes untuk warnanya sendiri vario 125 merah ini mengusung warna glossy ya dengan perpaduan warna merah hitam dan langsung saja kita lihat untuk detail vario 125 tipe CBS merah ini bagian kepalanya disini terdapat pisor berwarna hitam metalik di tengah-tengahnya terdapat stiker Honda berwarna putih ya untuk tepiannya disini menggunakan warna merah tentunya dan merahnya ini merah glossy ya bagian bawahnya terdapat warna hitam glossy sampai ke segitiganya di bagian tengah-tengah terdapat tempat lat nomor Hai untuk sisi-sisinya disini menggunakan cat berwarna merah ya untuk sistem pencahayaannya baik itu vario 125 atau vario 150 sudah menggunakan lampu LED ya sehingga pencahayaannya ini lebih terang dan lebih fokus untuk posisinya tepat berada di atas disini ada lampu rating yang menggunakan nikah berbintik-bintik seperti ini yang menambah kesan ke eksklusifannya ya ditambah lagi terdapat lampu DLR yang terik dari atas sampai ke bawah dan ini akan berwarna putih kalau menyala ya untuk lampu utamanya disini kiri-kanan terpisah yang dipisahkan oleh bodi plastik berwarna hitam drop ya lanjut ke spak bornya untuk spak bornya disini tentu saja menyesuaikan warna bodinya yaitu merah glossy dan di bagian ujung terdapat stiker kombi brake ya akhirnya motor ini sudah mengusung sistem pengereman CBS ya lanjut ke bagian kaki-kakinya disini depan belakang sudah menggunakan tubeless merek IRC ya dan ukuran ban depan berukuran 80 per 90 ring belas menggunakan suspensi teleskopik sistem pengereman cakram hidrolik piston tunggal untuk kalibernya disini berwarna hitam merek top kaya lanjut ke pairing bagian bodi samping disini terdapat lekukan tajam seperti ini dan di bagian tengahnya terdapat stiker Honda berwarna putih kombinasi silver dan ada tulisan Honda berwarna putih ya untuk bagian depannya disini berbadi ke bagian depannya disini bodi plastik berwarna hitam bodoh ya lanjut ke setang bagian kanan disini tidak dilengkapi dengan tombol ISS karena ini merupakan tipe terendah ya bagian bawahnya terdapat stator elektrik lanjut ke setang bagian kiri disini untuk tombol-tombolnya baik itu tipe ISS maupun tipe CBS ini sama ya terdapat tombol lampu jerak-dekat jauh klakson rating ya dan disini untuk sistem pengeremannya sendiri sudah mengusung sistem pengereman dan CBS dimana kalau rem kiri ditarik depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan dilengkapi juga dengan break lock yang memberi kenyamanan kita saat berada di tanjakan atau turunan untuk warnanya sendiri disini menggunakan warna hitam drop untuk speedometernya ini sudah menggunakan full digital panel meter dimana informasinya ini lebih informasif dan tentunya mudah dibaca ya untuk bedanya sendiri untuk tipe CBS dan ISS hanya pada indikator alarm ya kalau untuk di tipe tipe CBS ini tidak dilengkapi dengan indikator alarm bagian bawahnya terdapat tombol select dan shift untuk mengatur salah satu fitur yang ada di speedometernya dan disini juga ada logo Honda berwarna kum ya untuk warnanya sendiri disini menggunakan warna hitam drop bagian tengah-tengahnya menggunakan warna merah glossy bagian sini sampai ke bawah menggunakan warna hitam top ya sistem pengunciannya vario CBS ini masih menggunakan kunci manual biasa ya belum dilengkapi dengan remote seperti yang ada pada tipe CBS ISS ya untuk tipe CBS ISS ini sudah dilengkapi dengan remote answer back system dan anti tab alarm ya berbeda dengan tipe terendahnya dia masih menggunakan mekanisme kunci manual biasa ya dan disini juga ada tombol sit untuk membuka jok untuk segi keamannya disini masih mengandalkan satriki dan kunci setang di bagian bawahnya terdapat in rak ganda kiri-kanan di bagian tengah-tengahnya terdapat gatungan untuk memudahkan kita membawa barang bawaan untuk warnanya sendiri di bagian tengah-tengah sini mengusung warna glossy sedangkan di bawahnya sampai ke bagian sini ini menggunakan warna bodi plastik berwarna hitam dok nanti ke bagian joknya untuk joknya disini berwarna hitam untuk kapasitas bagasinya disini berkapasitas 18 liter sedangkan untuk pembelian di area kami nanti akan mendapatkan dua sepion ya satu ini sepion biasa atau bawaannya yang warna hitam dan satunya ini lampu spion LED yang seperti nampak pada gambar seperti ini dan bantalan plat nomor nanti akan mendapatkan jaket helm dan buku service sih terdapat angki berkapasitas 5,5 liter di bagian belakangnya terdapat behel berwarna hitam dok lanjut ke stripping samping disini ada tulisan vario untuk backgroundnya sendiri disana berwarna hitam dan untuk tulisan varionya berwarna silver abu-abu ya misalnya ada tulisan liquid kulit menggunakan warna merah glossy di bagian bodinya dan di bagian depannya terdapat pgmf1 yang berada di bodi plastik ya untuk pusatnya sendiri disini menggunakan polisan besi yang dibalut dengan karet berwarna hitam seperti ini dilengkapi juga dengan standar samping otomatis dan standar tengah disini juga ada filter udara berwarna hitam dan paper safety polos berwarna hitam dan sudah tidak dilengkapi dengan Kickstarter lagi karena motor ini juga sudah dilengkapi dengan indikator aki ya untuk indikator akhirnya itu nanti akan berfungsi bila mananya ini mengalami kerusakan atau sudah perlu ganti ya dia nanti akan memberi sinyal lanjut ke ban belakang disini berukuran 90 per 90 R14 dan belum dilengkapi dengan sistem pengreman cakram ya jadi motor ini masih menggunakan sistem pengreman kromol dan suspensi monoshock bagian belakang seperti ini untuk lampu belakangnya disini juga sudah menggunakan lampu LED yang dibalut dengan mica berwarna merah sini juga terdapat lampu reading kiri-kanan yang sudah LED juga lampu senjanya ya yang berfungsi untuk menerangi plat nomor yang ada di bawahnya ini adalah tampilan sparkboard menggunakan bodi plastik berwarna hitam untuk kenal potnya sendiri di bagian ujung berwarna silver di tengah-tengahnya menggunakan warna hitam dop dan digun dan menggunakan cover muffler berwarna hitam berbodi plastik dan ada tempat pergantian oleh untuk vario 125 tipe CBS ini hanya memiliki dua pilihan warna yaitu warna hitam dan warna merah dan dua-duanya mengusung warna glosier berbeda dengan tipe tertingginya atau tipe CBSnya yang dibanderol dengan harga 22.785.000 rupiah inilah sedikit informasi yang dapat saya berikan mengenai vario 125 tipe CBS merah ya semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati